Penyelundupan BBM jenis solar bersubsidi menggunakan truk trailer modifikasi di bagian tangki bahan bakar digagalkan Pores Pelabuhan Tanjung Priok, Jakarta Utara. Rencananya 4 tangki IBC muatan ratusan liter solar yang disita akan dijual jika terjadi kenaikan BBM. Wacana kenaikan harga BBM oleh pemerintah dimanfaatkan MY, seorang pria berusia 42 tahun. Ia ditangkap polisi di dalam kawasan Berikat, Nusantara, KBN, Marunda, Cilincing, Jakarta Utara, lantaran berupaya menyelundupkan BBM bersubsidi jenis biosolar dengan menggunakan sebuah truk trailer. MY memodifikasi bagian tangki bahan bakar truknya agar bisa menampung solar lebih banyak. Solar didapatkan pelaku dari sejumlah SPBU di Jakarta secara bertahap di tangki truk miliknya. Kemudian dipindahkan ke dalam 4 tangki IBC yang mampu menampung ratusan liter solar. Rencananya solar yang telah terkumpul selama 2 bulan akan dijual setelah terjadi kenaikan harga BBM. Dia belinya memang dengan harga subsidi yaitu jenis biosolar, kemudian dia niat jual kembali, saat ini memang dia belum menjualnya, memang dia menunggu harga naik dulu. Kini pelaku dijerat pasal 55 Undang-Undang RI No. 22 Tahun 2001 tentang migas. Dan pasal 9 Undang-Undang Cipta Kerja dengan ancaman kurungan penjara 6 tahun dan denda 60 miliar rupiah. Di Jakarta, Vendra Kurniawan, ANYUS melaporkan.